Oke guys sebelum ke topik utama videonya saya akan mengadakan giveaway pulsa 150 ribu kepada kalian Nah menurut saya kalau giveaway pulsa itu lebih adil agar semua bisa mendapatkan keuntungannya gitu Kalau misalnya saya cuma giveaway diamond free fire itu cuma untuk pemain free fire Kalau saya giveaway diamond mobile legend itu cuma untuk pemain mobile legend Jadi sebaiknya saya giveaway pulsa aja agar kalian semua bisa berkesempatan mendapatkannya Dan keuntungannya itu untuk semua gamers gitu oke Nah buat kalian yang mau ikutan syaratnya atau caranya gampang banget guys Pertama like dan share video ini Kedua subscribe atau berlangkah dengan channel Emma Gamers Ketiga follow instagram at Kenat Pelilingan Dan keempat komen di video ini nama kalian dan juga nama instagram kalian Eh nama instagram kalian aja deh Karena saya akan DM langsung di instagram kalian kalau kalian menang Dan saya akan meminta nomor handphone kalian untuk diisikan pulsa gitu oke Nah gitu aja guys Semoga kalian yang menang untuk giveaway kali ini atau giveaway minggu ini Sekarang kita lanjut ke topik utama videonya Oke guys sekarang lanjut ke topik utama videonya Di video ini saya akan mereview game GTA 5 di Android yang versi fun made tapi terbaik Yang akhirnya setelah sekian lama akhirnya melakukan update besar lagi dan update keren lagi guys Jadi buat kalian yang mencari game GTA 5 di Android saya rekomendasikan banget game ini Karena sebisa mungkin mereka membuat mirip dengan GTA 5 di PC Tapi ini belum full masih dikembangkan terus 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 update nya semakin semakin hari semakin bagus oke Apa nama gamenya gimana gameplaynya langsung aja kita review mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah tahu atau sudah pernah coba game ini Oke guys gamenya adalah Los Angeles Crimes Online Tapi walaupun ini tulisan online kalian bisa main online bisa main offline oke Nah setelah kalian download game ini Kalian akan disuruh pilih karakter guys Karakter berserta mask nya tapi saya pilih yang marshmallow aja Nah kemudian untuk update kali ini Update nya pertama di settingan ya guys Settingannya untuk controllers nya sama Untuk gamenya ada beberapa yang diperbarui Seperti population ini Population Bisa low bisa medium bisa high guys Itu kalau di kota ya Kalau kalian di kota Population nya itu Banyak orang sedikit orang atau sepi Seperti itu Kemudian di videonya Tekstur quality nya Lebih bagus Kemudian ada bloom Anti alliancing Lighting Water Water kita on Atau kita hike Agar saya akan tunjukin Apa maksudnya water Dynamic shadow gitu Tapi sesuaikan dengan kemampuan handphone kalian ya Nah kemudian Nah kemudian disini guys Di LAC LAC editor Disini Los Angeles crime ini Kita bisa membuat map kita sendiri Dan kita bisa membuat mini game kita sendiri guys Jadi Mirip-mirip minecraft Jadi mereka buat apa ya Gabungan antara GTA 5 dan minecraft guys Nah Tapi kalau kalian malas Nah kalau kalian mau membuat apa ya Membuat map kan tinggal gini Kemudian create Create kan Nah disini kan kalian Bisa membuat nih Banyak banget Banyak banget Objek-objeknya Kalau kalian kreatif Biasanya sih Kalian buat sendiri Tapi kalau kalian males Kalian keluar aja Bentar Kalian keluar Nah kalau kalian males Kalian tinggal pilih di LAC editor Kemudian kalian pilih di download more maps guys Nah Disini yang kalian lihat di atas ada feature PvP, story, mission, sport, horror, puzzle, adventure, city, sama art Nah Itu map-map yang dibuat oleh developernya Atau dibuat oleh orang-orang Yang kalian bisa download Dan kalian bisa langsung mainkan guys Gitu Tapi ini kayaknya Lagi maintenance Atau koneksi internet saya yang jelek Jadi makanya gak kebuka Tapi seharusnya ada guys Mapnya itu sesuai kategori Misalnya sport, olahraga, horror, puzzle, adventure, city Gitu guys Nah keren kan Tapi ini kayaknya gak muncul gitu Atau kalian bisa buat sendiri Tinggal terserah dari kalian gitu Nah kita back dulu Nah kemudian ada yang sudah disertakan guys Untuk mapnya Ada race map template sama comment tutorial Nah saya coba yang race map template dulu Nah namanya juga template Jadi kalian gak harus membuat dari awal gitu Ini contoh yang sudah ke download ya Ini race map template Nah ini Seperti ini Coba lihat Lintasannya kalau kalian mau buat kayak GTA V Nah tinggal dibuat aja guys Ini lintasannya Oke Nah kita tinggal harus spawn mobil Disini call Oh bukan call Contact Mekanik King Anak mobil king gue Nah seperti itu guys Oke Nah ini namanya juga template Tapi kalau kalian mau buat sendiri Bisa Harus play ya Tadi ada aturannya guys Harus di play dulu Ini belum jalan gitu Karena belum di play Nah seperti itu kan Oke kita keluar Ada juga yang menarik banget guys Habis ini Sebentar ya Kita keluar dulu ini Oke kalian masuk di LAC editor lagi Yang disini guys Comment tutorial Nah Ini kayak mereka kasih contoh guys Daftar-daftar cheat di game ini Dan bagaimana cara memakai cheatnya Atau fitur-fiturnya guys Misalnya ini Flash the screen and display a text message Did I say flash? Flash apa ya Oke Pokoknya seperti itu ya Kalau ini Farsi and Arabic Oke textnya Jadi Arabic Gitu Kemudian Kalau misalnya ini Look at the player from specific position Nah caranya itu Scale trigger box with rotation Tekan itu guys Buttons Nah kita coba sini Mereka kasih contoh guys Nah gini Oke Nah kalau ini Look at the player but slow motion Oh seperti itu Tapi slow motion Oke Nah kalau ini Oh Kalau masuk area itu langsung jadi ya Nah ini ada color Type color Ringgen blue Your text color Kalau mau chat kayaknya ini ya Kalau mau chat berwarna Kemudian ada alpha Gitu Nah kemudian ini Invisible on off Oh kalau disini You are invisible Nah kita gak kena kayaknya Bentar Mana ini Oh kirain kena ini guys Invisible Kalau ini You are not invisible anymore Nah kemudian ini senjata-senjatanya Nah Nah si tersenyata yang bisa didapet Itu select weapon Ternyata ada banyak banget guys Tapi kita gak coba ya If you leave the red area You will die Oke Jadi jangan coba ya Kita akan mati Kalau keluar dari area itu Trap the player for 10 seconds Kalau kita masuk disitu Kita gak akan bergerak 10 detik Oh itu kan Bangke Iya gak bisa keluar men Nah baru bisa Keren Baru time machine Kalau time machine Maksudnya apa ini Oh 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 perubahan waktu ya Oh gitu Kemudian ini Make rain Oke Hujan ya Starting rain Oke Nah ini nantinya guys Yang akan developer pake Untuk membuat full gamenya guys Tapi kalau sekarang kalian juga bisa sih You can hold weapon in this area Kemudian ini Your cards will get safe You can add more cards to the editor With summon supra Oke Summon supra Type siren untuk siren Kemudian ini type Macam-macam ya Kemudian ini You can play around efek musik You stop and leave Oh ada banyak banget guys Gue sampe bingung ya Mau pake yang mana Set this one times Ini sekalian Contoh agar kalian bisa pake Dan juga kasih contoh bahwa Ini yang akan keluar gitu Di versi fullnya Menurut saya sih ini udah bagus banget ya Teleport you back instantly Anjay lah Langsung balik di awal ya Oh iya Brengsek Langsung balik di awal Nah kemudian ini ada apa Summon orange police car with siren On Oke ini kayak panggil polisi ya Nice man Nice Nice Mobilnya itu loh bro Mobilnya itu loh bro Berarti kita bisa Bake keluar kah Kita bisa gini ya Naik Oke ada sirenenya dong guys Oke guys ini garasi Garasi juga ada yang Dicontohin ya Kayaknya Yah Yah kekurung dong Buka 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 Oh no Officer what happen Officer I have no idea Bro Let me call the cops Oke ini contoh-contoh dialognya guys ya Seperti itu Nah Sekarang kita lanjut review ya Untuk fitur-fiturnya Udah semakin keren Oke sekarang kita coba di LAN nya Nah Buat kalian yang mungkin Yang baru tau game ini Game ini bisa bermain LAN ya Jadi kalian main bareng temen kalian Lewat tethering hotspot Oke kita pilih di Free ROM Kita play Oke guys tadi kita pilih Apa ya Ini masih agak Pata-pata guys Karena memang Grafisnya Lumayan ya Lumayan berat Dan handphone saya Saya gak pake Apa tadi Saya gak pake Black Shark Nah saya pilih tadi kan Kotanya lumayan rame Jadi Ada banyak mobil-mobil Dan orang-orangnya gitu Tapi ya Agak lag ya Nah untuk update selanjutnya Gini guys Sabar bro Update selanjutnya Kita munculin mobil Kontakt Mekanik Nah kita Spawn king Mana king kita Nah king kita disini Kita bisa Oh di chat Kemudian garis miring Siren Nah itu Jadi mobilnya sudah ada siren guys Bentar ya Jadi kalau kita masuk Harus masuk Harus masuk dulu deh Baru bisa bunyiin ya Oke nah Bunyiinnya gimana ya Oh harus token itu guys Mantap Coba lihat Keren kan Kalau mereka buat Full ini guys Saya rasa Akan sangat bagus ya Tangan lagi Oke mantap Oke sekarang kita Review Fitur selanjutnya Oke dia bisa Bunyi-bunyi lain guys Kalau kalian tahan Bisa bunyi lain Oke ini berhenti Nah kita lihat disini chat Kemudian disini Weather Rain Oke akan hujan Nah Lalu kalau kalian lewati Airnya Nah coba lihat guys Coba lihat ya Nah efek airnya itu Itu yang kita centang tadi Di pengaturan guys Oke Nah kalau kita hidupin Masih bisa gak nih Nah seperti itu Oke Nah Dan ada banyak lagi Seperti furniture Furniture rumah Dan hal-hal detail lainnya Tapi saya gak bisa Review semua Yang jelas Game ini Semakin hari Semakin keren ya Dan wajib banget Kalian mainkan gitu Oke guys Kira-kira gitu aja Untuk video saya kali ini Jika kalian suka Silahkan like Comment di bawah Kalau ada saran Pertanyaan, rikas, dan kritik Akhirnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.